Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Jatim Awan Pemirsa Kini kami ajak Anda untuk menyimak kondisi terkini situasi arus balik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Dan kita menuju dengan rekan reporter Juli Susanto dan juru kamera Aris Rohmatullah Halo selamat siang rekan Juli Susanto Selamat siang inilah komunikasi perjalanan Koper Lebaran 2023 Persembahan Kencana Ahlinya Bajaringan Pemirsa H plus 3 lebaran penumpang mulai memadati Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sejak Rabu tadi Dapat saya gambarkan disini sejumlah penumpang mulai kembali ke kota asalnya Dari berbagai kota dan tujuan asalnya Terkait lonjakan penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak Saya sudah bersama Bapak Dhani Rahmat Agustian General Manager Kalimas dan Terminal Penumpang Kapura Surya Nusantara Baik Pak mungkin bisa digambarkan Pak lonjakan arus balik H plus 3 Pak ya Ya mungkin seperti apa Pak? Ya jadi dapat saya sampaikan kepada para pemirsa GDB bahwa Sampai dengan hari ini itu sudah ada 109.898 penumpang Yang naik maupun turun di Pelabuhan Tanjung Perak Dan itu dengan rincian 81.811 orang yang turun Dan 28.087 orang yang naik Jadi memang ada kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 kemarin itu Sejumlah 33,73 persen Jadi ini menjadi salah satu PR teman-teman yang ada di Pelindo Maupun didukung oleh teman-teman dari stakeholder yang bekerja di Pelabuhan Tanjung Perak Mungkin bahwa lonjakan ini sudah sesuai prediksi atau? Ya memang prediksi kita untuk arus balik ini ya itu nanti H plus 10 Kenapa kalau lebih panjang karena memang rata-rata penumpang kapal laut ini adalah penumpang dari pekerja sektor non formal Sehingga mereka mau tidak mau mempunyai keluasan waktu yang lebih longgar dibandingkan penumpang Ataupun pekerja sektor formal yang biasa kita temui di lapangan kira-kira seperti itu Untuk kota tujuan sendiri Pak? Ya sementara kota tujuan yang masih menjadi primadona yaitu untuk tujuan ke Indonesia Timur Terutama Makassar pertama tapi yang juga menjadi antisipasi kita adalah tujuan ke Kalimantan Yaitu ke Balikpapan maupun ke Banjarmasin Jadi tiga destinasi itu yang saat ini masih mendominasi penumpang terutama yang arus balik kira-kira gitu Pak untuk persiapan tugas sendiri mengantisipasi lonjakan ini nanti apa yang sudah dipertiapkan? Ya pertama kami sudah didukung dalam satu pusko ini persipnya sekitar kurang lebih 64 orang Jadi itu cukup banyak dan kami juga sudah antisipasi kaitan dengan personil-personil yang ada di lapangan Yang mungkin juga didukung dari eksternal kita mulai dari Pasarnas, terus dari Berdinas Sosial, Pramuka dan lain-lain Yang kedua kami juga sudah melakukan antisipasi yang biasanya penumpang menunggu kapal itu 2 jam Sebelum kedatangan kapal kita baru masukkan tapi sekarang kita coba belikan kelonggaran waktu hingga 5 jam Jadi sebelum kedatangan kapal kita sudah masukkan supaya menghindari terjadinya penumpukan-penumpukan yang ada di lapangan Dan yang ketiga kita juga sudah antisipasi kita meminta kepada pihak operator kapal Untuk kesiapan angkutan lebaran ini terutama untuk kapal-kapalnya yang sampai dengan hari ini Masih sekitar 40 kapal yang ready untuk di Pelabuhan Tanjung Kera Pembawaan kami kepada para pemudik Jikalau mereka membawa barang bawaan ya terutama barang berharga itu keholong diperhatikan Dan yang kedua mereka juga harus melihat informasi yang ada di Pelabuhan terutama saat kedatangan kapal maupun keberangkatan kapal Itu bisa diantisipasi jadi supaya tidak sampai menginap di Pelabuhan Usahakan tidak sampai menginap di Pelabuhan itu harapan kami Yang kedua mereka juga bisa membeli tiket secara online Jadi tidak harus datang ke Pelabuhan mereka sudah bisa membeli tiket secara online Atau bisa menghubungi agen-agen yang mungkin resmi ditunjuk di Pelabuhan terutama oleh pihak operator kapal Jadi dua antisipasi itu yang mungkin bisa memberikan pemahaman kepada penumpang kapal laut yang ada di Pelabuhan Baik terima kasih Pak atas informasinya Silahkan melanjutkan aktivitas Pemirsa bagi Anda yang melakukan perjalanan selalu hati-hati di jalan Ikuti arahan petugas Jika Anda capek mungkin bisa bersederat sejenak agar kembali Bugar kembali Demikian laporan Koper Lebaran 2023 Persembahan Kencana ahlinya Bajaringan Dari lokasi saya Juli Susanto bersama kameramen Aris Rahmatullah melaporkan Baik terima kasih untuk laporannya rekan Juli Susanto dan kameramen Aris Rahmatullah Pemirsa bagaimana situasi di kota Kediri Sudah ada rekan Devi Ade yang akan melaporkan kondisi jalur alternatif menuju Tulungagung Dan bagaimana arus lalin di Kediri Silahkan rekan Ade untuk laporan Anda Baik terima kasih rekan Selamat siang pemirsa Inilah Komunikasi Perjalanan atau Koper Lebaran 2023 Persembahan Kencana ahlinya Bajaringan Pemirsa saat ini saya berada di perempatan semampir kota Kediri Dimana perempatan ini merupakan pintu keluar dari arah kota Kediri Dimana bila ke arah kiri adalah jalan pintu keluar menuju ke Nganjuk, Madiun, Solo hingga Jakarta Sedangkan bila lurus ke utara ini merupakan pintu keluar kota Kediri menuju ke arah kota Kediri Kembang hingga Surabaya Dan sepanjang pantauan kami di Simpang 4 Semampir ini arus lalu lintas Hari ini terpantau rame lancar Hanya saja saat lampu merah menyala terjadi antrian kendaraan dari arah kota Kediri yang cukup panjang Namun masih aman untuk melanjutkan perjalanan ke arah Nganjuk ataupun ke arah Kertosono Meskipun hari ini sebagian instansi sudah mulai masuk kerja Namun pada arus balik keluar kota Kediri lumayan padat Namun dari arah sebaliknya masuk ke kota Kediri lancar dan cenderung sepi Sementara bagi pengguna jalan yang melewati Tulungagung Kediri bisa menggunakan jalur alternatif Melalui Karang Rejo Mojo hingga kota Kediri Bila di jalur utama Ngujang Adilui arus lalu lintasnya padat Pagi hingga siang arus lalu lintas di jalan alternatif ini Arus lalu lintasnya juga terlihat lancar Hanya di pasar Jabang Semen saja Arus lalu lintas lumayan padat namun karena ada pasar tumpah Namun kondisi ini hanya terjadi hingga jam 8 pagi saja Dan selebihnya kondisinya juga sudah mulai lancar kembali Sementara arus lalu lintas di dalam kota Kediri hari ini rame lancar Pihak kepolisian juga telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif Bila kondisinya mulai ada kemacetan Dan berikut kutipan wawancara dengan Kapolres Kediri Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Chandra Pagi hari ini saya didamping oleh Masat Lantas Kemudian beberapa kondisinya dan juga pekerja dari TNI Melaporkan ataupun menyampaikan informasi dari pos pelayanan Keworki dari kota di jalan Pagina Sudirman Secara umum ini hari ke-8 pelaksanaan operasi cetempat Semeru 2023 Alhamdulillah situasi Kampimas dan situasi Kampimas Dan situasi Kampimas dan situasi Kampimas Bisa dikatakan kondusif Seperti yang terpatau di ruas jalan Pagina Sudirman ini Kepadatan arus lalu lintas sudah dirasakan Tentunya ini termasuk harus sebalik Mengingat tanggal 26 Warga Masyarakat sudah memasuki hari kerja Tentunya ini juga ada potensi kerawanan maupun kemacetan Yang bisa diakibatkan oleh Saat ini ada proyek jembatan Bandar Ngalim yang belum selesai Sehingga arus jalan Pagina Sudirman ini menjadi poros Salah satu poros jalan yang menghubungkan antara Tulung Agung Kemudian Trengelek dan Melita Sehingga kepadatan terjadi di dalam kota Kediri Nah pemirsa data dari pos utama di alun-alun kota Kediri Selama dua hari terakhir alus balik Sudah ada 15.000 kendaraan yang melintas di kota Kediri Jumlah tersebut naik 50% dibandingkan hari plus satu lebaran lalu Dan berikut penjelasan selengkapnya dari AKP Prasetya Yana Wisesa Selaku Kasat Lantas Polres Kediri Kota Jadi kalau berdasarkan pantauan Baik dari Tisub dan Kasat Lantas Polres Kediri Kota Terhitung mulai lebaran kemarin Sampai dengan tanggal 23 Itu ada penurunan setelah 11% Sedangkan berdasarkan hari yang kemarin Tahal 24 Berbanding dengan hari sebelumnya Ada kenaikan sebesar 50% Atau jumlahnya sekitar 15.000 kendaraan Yang keluar dari kota Kediri Itu artinya sudah ada peningkatan dari arus balik Kita belum tahu puncaknya kapan Tapi yang pasti kita antisipasi dua hari ini Jangan sampai kita kecolongan Karena beberapa informasi Ada dua titik kepadatan di bagian utara Papar dan Mengkreng Sehingga arus lalu lintas Sementara yang menuju Papar dan Mengkreng Kemarin situasional kita arahkan melalui tarokan Sehingga bisa mencapai atau menggunakan akses tol Melalui jalur ngajut Pemirsa bagi Anda yang melakukan perjalanan Balik selalu hati-hati di jalan Patuhi rambu-rambu lalu lintas Dan ikuti arahan petugas Jika Anda lelah Manfaatkan res area terdekat Untuk beristirahat Demikian keperlebaran 2023 Dari JTV Bro Kediri Persembahan Kencana Ahlinya Bagia Ringan Dari Kediri Saya Devi Adeh bersama Juru Kamerat Rias Baik terima kasih untuk laporannya Rekan Devi Adeh dari Kediri Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu Kami merancang mimpi dan terus melangkah Hingga hari ini Dengan dedikasi dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan dedikasi yang berkualitas tinggi Dan aman Serta memiliki presisi ketebalan Konsistensi dari waktu ke waktu Teruji kualitas dengan standarisasi Kami bangga Turut membangun Indonesia yang lebih baik Kencana Ahlinya Bagia Ringan